Cina mengatakan Amerika Serikat harus menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah atau memihak dalam masalah laut Cina Selatan. Pernyataan tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan kesepakatan keamanan dengan Manila mencakup adanya serangan terhadap penjaga pantai Filipina. Melansir Reuters, Blinken menyebut komitmen keamanan Amerika Serikat dengan Filipina sangat erat. Dia mengatakan tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah memicu reaksi internasional yang lebih luas. Kedutaan Besar Cina di Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah sah dan berkekuatan hukum. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa pernyataan Blinken mengabaikan fakta dan menuduh Tiongkok tanpa dasar. Laporan tersebut juga mengatakan Blinken sekali lagi mengancam Tiongkok dengan apa yang disebut sebagai kewajiban perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat Filipina. Perjanjian tersebut ditentang keras oleh Tiongkok. Filipina dan Amerika Serikat terikat oleh perjanjian pertahanan bersama tahun 1951 yang mengharuskan mereka saling mendukung jika terjadi serangan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior tahun lalu mendorong Washington untuk memperjelas sejauh mana komitmen keamanan tersebut. Pada hari Selasa, Blinken mengatakan kesepakatan itu mencakup serangan bersenjata terhadap Angkatan Bersenjata Filipina, kapal dan pesawat umum, serta penjaga pantainya. Cina mengatakan Amerika Serikat mengancam perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dan tidak terlibat dalam permasalahan di sana. Tiongkok juga bilang, Amerika Serikat tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam permasalahan maritim antara Cina dan Filipina. Amerika Serikat terus mengatakan bahwa mereka ingin menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, namun kenyataannya mereka ingin menjamin kebebasan navigasi kapal perang Amerika Serikat, kata Kedutaan Besar Cina. Fakta bahwa kapal perang dan pesawat Amerika Serikat melakukan perjalanan ribuan mil ke depan pintu Cina untuk memamerkan kekuatan mereka dan memprovokasi masalah adalah aktivitas hegemonik yang berlebihan, jelas Kedutaan Besar Cina. Terima kasih telah menonton!